Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya, Agents. Di video kali ini, kita akan kembali membacakan sebuah cerit-cerit horor ya, teman-teman. Cerit-cerit horor kali ini itu berjudul tentang Terror Ayam Warna-Warni. Oh my love. Dan kita nggak usah banyak omong, kita langsung mulai aja ke cerit-cerit horornya. Oke, apakah cerit-cerit kalian terdapat membuat kita merinding atau melenggarin? I don't know, sehingga kita harus banyak omong, kita langsung mulai aja. And 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, disini kita nge-chat ke kontak yang bernama Rafa pada pukul setengah sebelas pagi, teman-teman. Oke siang mungkin, Rafa, kamu di mana? D katanya. Iya mah, Rafa lagi main, kata Rafa. Oke, kayaknya kita mamahnya kah? Kamu main terus, kata si mamahnya ini mungkin. Bentar lagi juga pulang, mah, kata si Rafa, teman-teman. Iya, iya. Kamu lihat uang mamah nggak di meja? Oke, jadi bener ya. Kita ini sebagai mamahnya, teman-teman. 100 ribu, katanya. Oke, mamahnya nanyain uang yang ada di meja. 100 ribu. Dan kata Rafa, enggak. Katanya dia nggak lihat. Jangan bohong, kata mamahnya. Oke, jangan bohong, Rafa. Rafa pinjem, kata Rafa. Oh my love, teman-teman. Ternyata Rafa yang mengambil uang mamahnya yang ada di meja. Dia sempat ngebohong loh si Rafa ini. Nggak boleh ya, teman-teman. Duh, Rafa, itu tuh uang buat beli beras. Kamu pakai buat apa sih? Kebiasaan suka ngambil uang mamah tanpa bilang. My love, teman-teman. Itu uang buat beli beras tapi diambil sama si Rafa. Kira-kira buat apa nih si Rafa ini? Mau beli ayam mah? Oke. Ayam warna-warni. Oh, jadi Rafa ngambil uang mamahnya. Cuman karena pengen beli ayam ini, teman-teman. Ayam warna-warni. Dih, Rafa. Waktu itu juga kamu beli ayamnya pada mati. Karena kamu cekik. Sekarang mau beli lagi, katanya. Oh my love, teman-teman. Jadi si Rafa ini sebelumnya udah pernah beli ayam kayak gini. Tapi mati karena dicekik sama si Rafa. Boleh ya mah, kata si Rafa. Iya deh, tapi kamu harus rawat ya. Jangan disiksa, kata mamahnya, teman-teman. Nah, ingat teman-teman. Kalau beli ayam kayak gini harus dirawat. Jangan dimainin. Jangan disiksa ya, teman-teman. Kasian ayamnya. Dek, kata si mamahnya, teman-teman. Oke. Iya mah, kata Rafa. Rafa berjanji gak akan nyiksa. Ayam warna-warni itu lagi, teman-teman. Yaudah, mamah ke pasar dulu. Bentar. Kamu mau pulang. Oke, sorry. Kalau mau pulang, kunci rumahnya ada di bawah pot bunga. Terus uang kembaliannya simpen lagi di meja ya. Kata mamahnya, teman-teman. Jadi mamahnya mau ke pasar dulu ya. Anu, itu mah gak ada kembaliannya. Gak ada kembaliannya. Emang harga ayam warna-warni berapa sih? Katanya gak ada kembaliannya, teman-teman. Gak tahu berapa, kata Rafa. Waduh. Tapi aku belinya banyak. Oh my God, teman-teman. Si Rafa beli banyak banget ayam warna-warni. Dan celakanya itu adalah uang mamahnya buat beli beras, teman-teman. Rafa, kamu ngapain beli ayam sebanyak itu? Waduh. Auto diomelin sama mamahnya nih. Itu uang buat beli beras. Gimana sih? Kamu itu, kata sih mamahnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Mama marah, kata Rafa. Tahu lah. Terserah. Nanti mama bilangin ayah, katanya. Waduh. Mau diaduin ke ayahnya Rafa, teman-teman. Jangan, mah, kata Rafa. Oke. Mah. Maaf, mah, kata Rafa. Oh, gak dibalas sama mamahnya, teman-teman. Mamahnya marah ya. Satu jam kemudian, oke. Oke, teman-teman. Rafa. Mah, mamah kapan pulang? Oke, ini udah satu jam kemudian, teman-teman. Dan si Rafa ngechat lagi. Anaknya ngechat lagi ke mamahnya. Katanya, mamah, kapan pulang? Apa sih anak bandel? Kata mamahnya. Mah, jangan gitu lah, mah, kata Rafa. Oke. Disebut anak bandel sama mamahnya sendiri, teman-teman. Maafin Rafa, kata si Rafa ini. Iya, ini juga mau pulang. Lagi nunggu angkot, kata mamahnya. Oke, jadi mamahnya udah mau pulang dari pasar, teman-teman. Cepat pulang, mah. Kenapa sih? Kamu udah pulang. Oke. Please, mah, cepat balik. Kenapa sih Rafa? Kata si mamahnya, teman-teman. Oke. Kenapa Rafa meminta mamahnya untuk cepat-cepat pulang, teman-teman. What happen? Apa yang terjadi? Mah, kata si Rafa. Oke. Jadi, tadi kan aku sama temen aku main di rumah. Main apa? Rumah siapa? Kata si mamahnya. Rumah kita, mah. Oke. Jadi, Rafa bawa temennya ke rumah, teman-teman. Main ayam yang aku beli. Tapi, temen aku. Oke. Dia malah nyekikin ayam warna-warni. Oh my love. Terus, semua ayam itu mati, mah. Semua ayamnya mati, teman-teman. Sedangkan si Rafa beli ayam itu banyak banget, loh. Oh my love. Ini temennya apa? Emang si Rafa yang nyekik, nih. Kita nggak tahu, teman-teman. Karena, seperti yang dilihat tadi, Rafa ini suka berbohong, teman-teman. Tuh kan, apa mamah bilang? Kalau nggak bisa jaga hewan, jangan beli. Ngapain sih kamu? Ngehambur? Hamburin aja uang, kata mamahnya. Mana itu buat beli beras, kak? Oke. Ngehambur-hamburin uang. Ya iya, teman-teman. Bukan aku, mah. Sumpah. Temen aku, kata si Rafa. Oke. Katanya temennya yang nyekik ayam warna-warna itu bukan Rafa, teman-teman. Mama nggak mau tahu, Rafa. Kamu nggak boleh jajan satu bulan. Oh my love. Lama banget tuh, Rafa. Nggak boleh jajan sama mamahnya, teman-teman. Mah, please, kata Rafa. Terus, kenapa kamu nyuruh? Mama cepat-cepat pulang. Ada apa? Oke. Gini, mah, kata Rafa. Gimana nih? Setelah temen aku nyekik ayam sampai mati. Oke. Tiba-tiba ada ayam raksasa. Ayam raksasa. Kamu apa sih? Aneh-aneh aja, kata mamahnya. Kata Rafa ada ayam raksasa, teman-teman. Aneh banget gak tuh? Serius, mah. Aku nggak bohong, kata si Rafa. Yang Rafa takutin, ayam itu memakan temen aku. Temennya si Rafa yang nyekikin ayam warna-warni itu dimakan sama ayam raksasa, kata si Rafa, teman-teman. Makanya si Rafa ketakutan dan pengen mamahnya itu cepat-cepat balik, teman-teman. Udahlah. Rafa jangan ngehayal. Mama udah naik angkot. Oke, tapi mamahnya nggak percaya, ya. Nggak sama ceritanya Rafa. Mama nggak percaya. Nih, aku liatin. Tunggu, kata si Rafa, teman-teman. Rafa, nggak ada ayam raksasa. Apa karena kamu takut mama marahin? Jadi kamu cerita hal aneh-aneh, kata mamahnya. Bisa jadi sih, karena sama juga anak kecil gitu kan. Tapi kita nggak tahu, teman-teman. Dan oh my love, ternyata beneran dong. Tuh, lihat katanya ada. Oh, itu apaan, teman-teman? Ayamnya kayak makan sesuatu. Oh my love. Ayam raksasa berwarna biru dan ada darah di lantainya. Dan kayak makan sesuatu. Itu kayak tangan, teman-teman. Astaga, Rafa. Beneran, itu kan ayam warna-warni. Kenapa gede banget? Terus, kenapa ada darah? Apa yang terjadi? Kata mamahnya, teman-teman. Aku kan udah bilang, temanku dimakan. Oh my love. Mamah nggak lihat, kah? Ayam itu lagi makan tangan manusia. Oh my love, teman-teman. Jadi itu adalah tangan temannya si Rafa yang dimakan, teman-teman. Ya ampun, Rafa itu tangan siapa? Oke. Itu tangan teman aku, mah, kata Rafa. Oh my love. Ini temannya, teman-teman. Dan kelihatan banget udah sisa bajunya doang gitu kan. Karena dimakan sama ayam raksasa itu. Itu teman aku, kata Rafa. Ya ampun, Rafa. Jangan deketin ayam itu. Jangan-jangan itu ayam jadi-jadian. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Karena kalau ayam warna-warna nggak mungkin sebesar itu, teman-teman. Makanya aku dari tadi sembunyi. Mamah dibilangin malah nggak percaya, kata Rafa. Mah, cepet pulang, mah. Rafa takut, kata si Rafa, teman-teman. Oke. Rafa nggak mau dimakan ayam raksasa. Oke. Saat mamah Rafa tiba di rumah, ayam raksasa itu sudah menghilang. Mamah Rafa pun langsung memelukkan anaknya yang sedang ketakutan. Oh, langsung dipeluk ya si Rafa, teman-teman, sama mamahnya. Janganlah membeli makhluk hidup jika kalian tidak mau merawatnya. Apalagi sampai menyiksanya. Oh, my God. Udahannya. Jadi, disini tuh kayaknya teman si Rafa ini dimakan sama ayam raksasa itu. Karena temannya si Rafa itu nyekikin ayam warna-warni sampai meninggal. Dan jumlahnya itu banyak, teman-teman. Dan disini si Rafa selamat ya. Karena mungkin dia nggak nyakitin ayam yang ia beli. Jadi, kesimpulannya adalah kalian jangan membeli makhluk hidup. Apapun itu, mau kucing, mau ayam, mau bebek. Kalau kalian nggak bisa atau nggak mau merawatnya. Apalagi malah akan menyiksanya. Oh, my God. And so, mungkin itulah untuk jadi story horror kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang jadi story horror kali ini? Apakah jadi story kalian itu dapat membuat kalian merinding atau malah garing? Comment di bawah. Yoke, mungkin video kalian bisa sampai sepajak. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan berkata yang tidak enak yang sengaja maupun tidak di. Sengaja oke. Saya Aiken and the soonest time. Terima kasih telah menonton.